pertama-tama siapkan sosis 2 buah ini saya gunakan sosis sapi mudah bisa menggunakan sosis ayam ya sesuai selera aja sosis ini saya beli harganya 900 rupiah panjangnya sekitar 11 cm sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini kemudian siapkan juga daun bawang sekitar 4 batang ini daun bawangnya sudah dicuci kemudian diiris tipis siapkan juga 1 buah wortel ini yang ukuran agak besar wortelnya ini sudah dikupas dicuci kemudian dipotong dadu kecil-kecil atau kalau mau lebih cepat boleh juga diserut ya menggunakan serutan sayur yang penting ukurannya jangan terlalu besar kemudian siapkan juga bawang putih 2 siung ini bawang putihnya diiris tipis kemudian dicincang halus dan saya juga menggunakan 2 siung bawang merah sama bawang merahnya ini juga diiris tipis kemudian dicincang halus atau kalau mau diulek juga gak apa-apa ya siapkan juga bakso ini saya gunakan bakso kerikil ini saya beli harganya murah meriah hanya 5000 rupiah isinya 20 butir siapkan juga cabai merah keriting ini saya gunakan agak banyak sekitar 7 buah tapi walaupun 7 buah ini menurut saya nanti hasilnya pedasnya sedang aja ya kalau misalnya bunda suka camilan yang pedas ini cabainya boleh ditambah lagi atau dicampur dengan cabai rawit merah agar pedasnya lebih mantap kemudian siapkan juga tepung sagu 3 sendok makan dan tepung terigu 2 sendok makan munjung nah ini dicampur jadi satu ya tepung terigu dan tepung sagunya ini dilarutkan dengan 200 ml air ini kita aduk sampai tercampur rata jika sudah rata ini larutan tepungnya bisa disisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tahu putih ini saya gunakan yang ukuran kecil sebanyak 6 buah dan ini adalah tahu putih bandung yang kadar airnya cukup tinggi ini saya beli yang ukuran kecil seperti ini harganya 350 rupiah per buahnya tahunya ini dihaluskan disini saya menghaluskannya menggunakan sendok aja seperti ini karena cuma sedikit kalau bunda membuat dalam jumlah banyak bisa dicoper ya atau dihaluskan menggunakan ulekan biar lebih cepat jika sudah halus kemudian masukkan sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil kemudian masukkan juga wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil juga serta tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis nah ini kita aduk dulu ya sebentar kemudian tambahkan juga bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah dicincang halus masukkan juga cabai merah keriting yang sudah diiris tipis tambahkan juga seasoningnya ini saya gunakan setengah sendok teh garam satu sendok teh kaldu bubuk dan seperempat sendok teh lada bubuk nah ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata jika sudah rata kemudian masukkan larutan terigu yang tadi sudah kita siapkan tambahkan juga telur dua putir nah ini kita aduk lagi ya sampai tercampur rata jika sudah rata ini sudah siap untuk kita masak tapi sebelumnya kita siapkan dulu untuk wadahnya disini saya menggunakan catakan kue talam yang ukuran kecil ini diameternya sekitar 3,5 cm ini kita oles dulu tipis-tipis dengan minyak sayur agar nanti mudah mengeluarkannya untuk satu resep ini kita memerlukan sekitar 31 cetakan kue talam seperti ini kemudian ambil 1 cetakan kue talam dan masukkan sekitar 1 sendok makan adonan tahu telur kemudian letakkan 1 butir bakso kerikil di bagian tengah kemudian ditutup lagi dengan adonan telur sampai agak penuh nah jadinya seperti ini jika bunda membuat seperti yang ada di video maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 31 cemilan tahu telur isi bakso seperti ini dan karena ini saya cuma punya bakso nya 20 butir jadi nanti sisanya akan ada yang saya isi dengan potongan sosis ya sosis yang saya gunakan adalah sosis sapi ini satu buah sosis saya potong menjadi 5 bagian sama seperti tadi ini sosisnya juga diletakkan di bagian tengahnya jika sudah diisi semua dengan tahu telur sosis atau tahu telur bakso ini akan kita kukus ya ini kita susun dulu di dalam sarangannya nah ini akan langsung kita kukus aja ini dikukus sekitar 20 menitan atau sampai kuenya ini matang nah seperti ini sudah matang ya ini bisa langsung diangkat tapi ini akan didinginkan terlebih dahulu agar lebih mudah mengeluarkannya ini sudah dingin ya ini mudah banget mengeluarkannya tapi kalau bunda mengeluarkannya saat masih panas ini lembut banget jadi agak sulit untuk mengeluarkannya jika sudah dikukus seperti ini ini bisa disetok jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya atau ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku ini insya Allah bisa tahan sampai satu bulan tapi ini akan langsung digoreng aja siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng dan jika sudah panas langsung aja dimasukkan tahu telur isi bakso dan isi sosisnya nah ini kita masak sampai agak kecoklatan dan bagian permukaannya agak berkulit gitu jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah mateng ya ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan untuk yang berikutnya sama ini juga kita goreng menggunakan api sedang aja sampai permukanya berwarna agak kecoklatan nah ini yang barusan tadi digoreng ini kelihatan cakep banget dan terlihat sangat lezat selain dijual satuan ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mica ini saya gunakan yang ukuran 7x14 cm ini bisa diisi 5 buah boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap serta tambahkan label sticker thank you agar terlihat lebih menarik atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box ini bisa dihalas dulu dengan cup kertas kemudian dikemas menggunakan plastik OPP ini saya gunakan plastik yang ukuran 8x8 cm oh iya jika bunda tertarik membeli label sticker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online di deskripsi silahkan di cek soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini jika dimakan hangat ataupun dingin ini lembut banget tahu telurnya berasa gurih berpadu dengan rezatnya bakso yang ada di sebelah dalam hmm pokoknya ini mantep banget kunda harus coba ya ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga untuk kerincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek tapi untuk modal dan harga jual silahkan disuaikan lagi dengan daerah masing-masing karena ini hanya hitungan kotornya aja apalagi harga di setiap daerah terkadang berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati